Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Tentunya kita semua sudah mengenal yang namanya canting Yaitu alat utama dalam proses pembuatan badai tulis Ada istilah canting tembaga dan juga canting kuningan Canting tembaga dan canting kuningan adalah dua jenis alat yang digunakan dalam proses pembuatan badai tulis Kedua alat ini memiliki perbedaan dalam bahan dasar pembuatannya, sifat-sifat fisik, dan penggunaannya dalam proses badai tulis Berikut ini adalah perbedaan-perbedaan tersebut secara detail Bahan dasar Canting tembaga dibuat dari tembaga murni atau campuran tembaga dengan bahan-bahan lain seperti besi Tembaga biasanya digunakan sebagai bahan utama karena sifat-sifatnya yang cocok untuk menahan panas Dan memiliki daya tahan yang baik terhadap bahan-bahan kimia yang digunakan dalam proses pewarnaan badai Canting kuningan terbuat dari kuningan yang merupakan campuran tembaga dengan seng Kuningan juga memiliki sifat-sifat baik untuk menghantarkan panas dan tahan terhadap bahan kimia Sehingga sering digunakan dalam pembuatan canting untuk badai tulis Warna dan penampilan Canting tembaga cenderung berwarna merah kecoklatan atau kuning kecoklatan Ini memberi alat tersebut tampilan yang khas seringkali disukai oleh para pengrajin badai Canting kuningan memiliki warna yang lebih keemasan atau kuning Sesuai dengan sifat dasar kuningan Penampilannya lebih terang dibandingkan dengan canting tembaga Harga dan ketersediaan Canting tembaga biasanya lebih mahal daripada canting kuningan Karena tembaga memiliki harga yang lebih tinggi daripada kuningan Dan memerlukan proses pembuatan yang lebih rumit Canting kuningan umumnya lebih terjangkau dari segi harga Dan lebih mudah ditemukan di pasar alat-alat badai Konduktivitas panas Canting tembaga memiliki konduktivitas panas yang sangat baik Sehingga canting tembaga dapat menyimpan panas dengan baik Dan membantu proses aplikasi lilin panas pada kain badai dengan baik Canting kuningan juga memiliki konduktivitas panas yang baik Meskipun mungkin sedikit lebih rendah daripada tembaga Namun ini masih cukup untuk digunakan dalam proses batik tulis Pilihan antara canting tembaga dan canting kuningan pada akhirnya Tergantung pada preferensi pengeracin dan ketersediaan di pasaran Keduanya dapat digunakan dalam pembuatan batik tulis dengan hasil yang memuaskan Dan pemilihan bahan dasar canting juga dapat mempengaruhi tampilan akhir dari karya badai Pemirsa, demikian tadi adalah pemaparan tentang canting tembaga dan canting kuningan Semoga bermanfaat Mohon maaf apabila ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!